Remember the mission, kita harus ingat misi kita. Bahwa misi kita itu bukan cuma sekedar membuat kebaktian, misi kita adalah jiwa-jiwa. Nah kita ini ada dalam sebuah musim dalam kehidupan dimana gereja itu small and yet big at the same time. Belum pernah ada dalam sejarah dunia sebagai gereja bahwa kita ini mungkin gak bisa gathering tetapi sebenarnya dampak kita bisa lebih luas daripada yang sebelumnya. Nah ini yang saya rasa kalau kita mindsetnya seperti itu, saya rasa cuma feeling kayak aduh gue kayaknya gak ngangkat kalau gak ada jemaat ya. Atau yang kayak semua pertanyaannya yang cuma sekedar kenyamanan kita. Karena yang kita obrolin atau yang kita selalu komplain itu sebenarnya kenyamanan kita loh. Bukan tentang jiwa-jiwa di luar sana. At this moment in time dalam satu tahun ini ada begitu banyak orang yang turn to Jesus. Yang mereka melihat kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Nah ini posisi kita sebagai gereja untuk kita bisa menjangkau mereka, membawa dampak buat mereka. Bukan cuma sekedar dari, oh tapi kan gue lebih senang kalau aku melayaninya itu ada orang. Karena mereka juga orang loh. Yang lagi nonton ini, yang lagi menyaksikan di HP mereka mungkin di tengah malam, jam 12 malam. Mereka yang lagi putus asa, mereka menyaksikan apa yang teman-teman sedang lakukan. Dan tiba-tiba roh kudus berbicara sama mereka yang tadinya putus asa diberikan pengharapan. When you think about it that way, kalau kita memikirnya seperti itu, man belum pernah ada loh dalam musim gereja di mana kita bisa melakukan ini. Jadi yang sebenarnya yang harus kita shift itu adalah cara berpikir kita, perspektif kita. Roma 12 yang katakan dengan cara kita berpikir, to renew our thinking. Dan saya rasa ini caranya Tuhan memaksa gereja-gereja keluar dari zona kenyamanan. Karena basically yang kita ributin selama ini, selama setahun ini itu cuma zona kenyamanan kita. Kita merasa terusik karena kita berubah. Nah yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja kami JPCC itu selalu welcome dengan yang namanya perubahan. Gembala kita pun juga bukan tipe yang pokoknya harus sama. Enggak, beliau itu selalu sangat kalau perlu berubah harus berubah. Nah ini yang saya rasa, apa ya, kayak menjadi tempelengan buat saya juga gitu loh. Kalau setiap kali saya dengar teman-teman bilang, ya tapi lebih enak ngumpul. Ya udah pastilah lebih enak ngumpul. Masalahnya, kalau kita ngumpulnya ya kita cuma membawa dampak ke kita-kita aja. Kalau kita benar-benar bisa mikirin nih, orang-orang yang tadinya mungkin tidak punya kesempatan atau keberanian untuk masuk ke dalam ruang gereja saudara. Sekarang mereka dengan secara anonim di rumah mereka, mereka bisa mendengarkan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah kalau kita mikirin dari situ, bukankah that's the mission? Itu kan misinya untuk kita sebagai gereja. Nah itu aja sih selama kita bisa melihatnya seperti itu, saya rasa saya bisa kesampingkan. Nah another thing yang tadi Sylvia juga bilang bahwa these two shall pass. Yang namanya COVID-19 ini, ini sementara loh teman-teman. Jangan berpikir bahwa ini kiamat, bentar lagi kita mau diangkat gitu kan lembu merah, lembu hijau. No, the world still turns. Kita nanti akan kembali lagi berkumpul, berjemaat bersama. Kapannya? Memang belum jelas. Untuk kita ya, gereja yang besar. Beberapa teman-teman saat ini saya yakin beberapa teman-teman sudah berkumpul secara on-site. Saya yakin ada teman-teman di sini. Mungkin teman-teman bisa yang sudah berkumpul bilang ya itu kami gitu kan. But intinya adalah yang kita lagi mau omongin ini bukan cuma sekedar yang mana lebih baik. Online atau on-site. Bukan itu, tetapi bagaimana kita bisa meleburkan dua-duanya untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa misinya, ingat misinya. Agar kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih efektif dan lebih berdampak lagi. Itu aja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.